Pemimpin Front Pembela Islam kembali terjerat hukum. Kali ini polisi menetapkan status tersangka terkait kerumunan di Petamburan dengan pasal 160 KHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat. Lalu apakah penetapan tersangka tidak melalui pemeriksaan adalah sah di mata hukum? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumah Negara. Selamat siang Mas Heri. Ya, selamat sore Bang. Ya, selamat sore ya. Sudah sore ternyata. Baik, terima kasih Mas Heri sudah bergabung dengan kita. Mas Heri, masih hangat ini isu hari ini ya. Walaupun kita dalam suasana libur weekend begini, tapi ada peristiwa yang tadi kita saksikan bahwa Rizik Sihab menyerahkan diri setelah dua kali dilakukan pemanggilan, dianggap tidak kooperatif, bahkan akan dilakukan penangkapan, tapi hari ini menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ini bagaimana bisa memahami ini? Apakah kemudian dengan pemeriksaan yang masih berlangsung, dengan tahap awal seperti ini, polisi bisa melakukan penahanan, Mas Heri? Oke, sebelumnya mungkin kalau melihat dari perkembangan kasus ini, maka mungkin kita akan menyampaikannya, bisa berdebat ini, apakah menyerahkan diri, ataukah ditangkap, ataukah mendatangi untuk menikuti proses yang semestinya dilakukan. Secara itu, kita harus akui juga bahwa tindakan dari penyidik dengan memberikan ketegasan tadi, itu juga membuat HRS, mendatangi Polda Metro Jaya, dengan ketaatan hukum. Menurut saya, itu dulu poinnya. Jadi kita akan menyampaikan pendapat yang tepat begitu untuk proses tersebut. Kemudian terkait dengan penahanan, memang asas peradilan kita adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini tentunya dipertimbangkan dari setiap tahap pemeriksaan. Baik di tingkat pemeriksaan kepolisian, kemudian di kejaksaan, maupun di pengadilan. Dengan mempertimbangkan asas itu, tentunya perlu kepastian hukum terhadap seseorang. Apalagi kalau memang dia ditetapkan sebagai bersangka. Sehingga akan lebih baik secepatnya, kemudian ditentukan apakah memang ditahan atau tidak. Karena bagaimanapun, tadi kita kembali kepada tujuan hukum yang hanya bicara tentang keadilan dan juga bicara tentang kemanfaatan, tapi juga kepastian hukum di status tersangka seseorang. Umumnya, itu biasa penetapan itu tidak terlalu lama. Mungkin saja, itu 1x24 jam sudah akan ditentukan secara resmi oleh pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Karena saat ini kita belum mengetahui apa hasil pemeriksaannya. Tentunya kita menghormati jalannya proses dari penyidikan yang masih berlangsung dengan mendengarkan keterangan atau informasi dari ARS. Oke, Mas Heri. Artinya, sejujurnya begitu ya, pada umumnya dalam waktu 1x24 jam sudah bisa ditentukan statusnya apakah kemudian bisa ditahan atau tidak. Walaupun kemudian balik lagi kepada kondisi objektivitas dan subjektivitas dari penyidik, meski ada tiga pasal yang tadi teman-teman di lapangan melaporkan yang disangkakan. Ini bagaimana memahaminya? Ya, tentunya tadi memang 1x24 jam sebenarnya harus saya sampaikan biasanya dalam kondisi tertangkap tangan. Tapi kembali ke kepastian hukum untuk status beliau tentunya kan perlu untuk disampaikan ke publik juga. Apakah memang akhirnya setelah mendengarkan keterangan dirasa cukup kemudian dilepaskan? Atau tadi, mendasarkan pada ketentuan pasal 21 KUHAP dengan mendasarkan alasan subjektif dan objektif. Dengan objektif itu biasanya mendasarkan pada ancaman hukuman terkait perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini tentunya pidana. Terkait dengan pertanyaan tadi, tiga pasal. Ada pasal 93 tentang Undang-Undang Kekarantinaan. Kemudian pasal 160 dan 216 KUHP. Tentunya polisi dalam hal ini pihak penyidik tidak sembarangan untuk kemudian menentukan pasal-pasal yang diduga, dilanggar oleh pihak yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Karena bagaimanapun proses hukum ini kan bukan hanya menarik atensi publik tapi semangat dari kerja polisi adalah transparan dan harus profesional. Hal itu kemarin sudah saya singgung juga. Berkali-kali disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim bahwa penetapan ini melalui juga gelar perkara. Kali Fumas Polri juga menyampaikan demikian, Pak Argo Yono. Beliau sampaikan berkali-kali ini sudah lewati proses gelar perkara pada tanggal 7 Desember. Nah, yang memang dirasa belum clear bagi publik adalah karena mungkin HRS pada saat tersebut tidak berkenan hadir atau berhalangan hadir sehingga akhirnya cuma diutus adalah kuasa hukumnya. Sehingga proses-proses semacam ini kemudian menjadi perdebatan publik apakah dengan demikian penetapan tersangkanya menjadi sah atau tidak. Nah, ini kan yang menjadi perdebatan publik di situ. Karena orang yang bersangkutan dirasa belum didengarkan keterangannya. Nah, dalam konteks ini yang setelah hari ini kehadirannya Pak HRS tentunya polisi semakin bisa melengkapi hal-hal yang kemudian menjadi tujuan dari penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tadi. Terkait dengan pasal berlapis tadi itu hal yang sangat biasa biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya bukan berarti menjadikan pasal keranjang sampah gitu ya. Jadi semua perbuatan kemudian dicari-carikan begitu. Karena proses penyidikan ini adalah sudah jelas tindak pidana tinggal menemukan siapa tersangkanya dengan kemudian menumpulkan bukti dan saksi. Ya, kenapa saya bertanya begitu? Karena beberapa waktu lalu pada saat saksi yang lain diperiksa hanya memang hanya satu pasal saja soal kekarantinaan kesehatan yang disangkakan begitu. Seperti Gubernur Anies Baswedan waktu itu. Sehingga kemudian ini masih menjadi perdebatan di publik apa kemudian pasal yang bisa dijerat oleh Rizik Sihab sendiri Mas Heri. Artinya juga kemudian proses praperadilan juga berpotensi bisa dilakukan oleh si tersangka? Ya, praperadilan itu secara konstitusional memang diatur oleh undang-undang. Sesuai ketentuan KUHAP di pasal 77 sampai 83 KUHAP obyek praperadilan itu terkait dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan. Ini yang kemudian difokuskan juga oleh mungkin nanti teman-teman kuasa hukum atau penetapan tersangka. Nah, ini adalah kategori baru dalam obyek perkuasaan praperadilan. Nah, ini tentunya menjadi domen yang difokuskan betul oleh tim kuasa hukum agar bisa berargumentasi bahwa penetapan tersangka HRS misalnya tidak sah berdasarkan fakta-fakta atau data-data hukum yang mereka punya. Jadi, ini sah-sah saja sebenarnya karena dalam konteks hukum itu ada istilah aktori inkumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan juga. Nah, tentunya dalam konteks penetapan tersangka yang tidak sah ini si pihak yang ditetapkan tersangka akan membuktikan lebih kepada pihak yang menetapkan tersangka bahwa penetapan tersangka ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah tadi. Jadi, hal itu bisa dilakukan sebagai satu langkah atau upaya hukum bagi HRS, aku pihak yang ditetapkan tersangka ataupun tim kuasa hukumnya. Oke, baik. Artinya masih ada proses hukum yang harus dijalani untuk menentukan bagaimana kemudian hasil penyidik untuk memeriksa rizik sihab hari ini yang sudah saat ini berada di Polda Metro Jaya. Terima kasih, Mas Heri, untuk waktunya sore ini. Terima kasih, Mas Heri.